Saudara, meski lahan persawahan di area perkotaan terbatas, warga di Kota Malang, Jawa Timur diajak menjaga ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk menjaga kemandirian pangan rumah tangga. Memanfaatkan sumber daya lahan yang ada di Jalan Keben Sukun, Kota Malang, Polresta Malang Kota menanam komoditi cabai, terong, hingga jagung di lahan seluas 1,5 hektare. Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono mengatakan sejalan dengan program Asta Cita, Presiden Prabowo implementasi menjaga ketahanan pangan warga dilakukan dengan mengajak warga bercocok tanam memanfaatkan lahan yang ada. Di lahan pertanian cabai ini dalam sehari mampu memanen hingga 1,5 kuintal. Warga juga diajak menanam komoditi pangan lainnya untuk kemandirian pangan rumah tangga. Cabai, dan Alhamdulillah disini luasnya juga kurang lebih 1.500. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mbak-Mbak lihat ini cabainya Alhamdulillah gede-gede benar, luar biasa, di mana satu hari dipanen bisa nyampe satu kintal. Satu kintal disini, Alhamdulillah. Dan satu pohon cabai ini bisa sampai 10 kali panen. Ini untuk apa tujuan yang kami melaksanakan ini? Ayo masyarakat Malang Kota dengan keterbatasan lahan yang ada, kita maksimalkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Malang Selamat Husnan mengatakan, saat ini lahan pertanian di Kota Malang semakin berkurang hanya tersisa 950 hektare. Warga diajak mandiri pangan dengan urban farming maupun beternak ikan secara mandiri. Terima kasih kami dengan Bapak Kapol Resta Kota Malang dan jajaran saat ini berusaha memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di tengah-tengah kota. Seperti kita ketahui bahwa lahan pertanian di Kota Malang mau tidak mau mengalami pengurangan sehingga pemanfaatan lahan di pekarangan perlu kita tingkatkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi warga yang ingin belajar urban farming maupun beternak ikan mandiri. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.